MOP Channel 2021 Rewind MOP Lovers, kita rewind you apa saja yang sudah dicapai oleh MOP Channel selama tahun 2021. Januari Di tanggal 21 Januari 2021, MOP Musik merilis lagu sekali lagi dari Betran Peto Putraung. Setelah gelapkan terbit menarik, kembali melangkah nanti akan berlari sekali lagi, sekali lagi. Februari, di tanggal 14 Februari 2021, MOP Musik kembali merilis lagu Semua Itu Karena Cinta dari Jordi Onsu dan Frisley Herlin. Semua Itu Karena Cinta Susah Senang Kita Bersama Melewati Suka Dan Duka Cinta Kita Takkan Musnah Dan Masih Dari Dua Sejoli Ini, Di Tanggal 22 Februari, Cuap-Cuap Berhasil Mendapatkan Momen Detik-Detik Jordi Onsu Menyatakan Cintanya Pada Frisley Herlin. Pada Tanggal 26 Februari, MOP Channel Menjadi Official Broadcaster Untuk Press Conference Miss Grand Indonesia Aura Karisma. Setengah 1 Maret 2021, MOP Musik kembali merilis lagu dari si gemas Talia Putri Onsu dengan judul Dan siapa yang tak ingat dengan keseruan kakak beradik podcast Antot Story Jili Dua yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Dan lagi-lagi, MOP Musik kembali merilis lagu di bulan Maret yang dibawakan oleh Naila Ayu dengan judul Selah Kak Aku. Salah kabila aku mencintaimu Salah kabila aku sayang padamu Dan di tanggal 22 Maret 2021, MOP Channel mendapatkan dua rekor muri yaitu pelopor siaran langsung podcast berbayar genre horror dan penonton terbanyak. Dengan bangga, kami anugerahkan kepada media, konsul, perkasa, kakak beradik podcast, Antot Story Jili Dua. Pada tanggal 5 April 2021, MOP Channel merilis aplikasi MOP Lover. Di tanggal 10 April 2021, MOP Channel merayakan hari jadinya yang kedua dengan tajuk MOP Together. Pada tanggal 16 April 2021, MOP Channel merilis program game show perdana di MOP Channel yaitu Jangan Masuk Game Show. Masih di bulan April, tepatnya pada tanggal 29 April 2021, MOP Channel berhasil mencapai 7 juta subscriber di Youtube MOP Channel. Tanggal 1 Mei 2021 menjadi tanggal tayangan perdana dari kakak beradik Jerni. Dan kalau kita lewatin tangganya, kita harus nginjek anak tangga itu sebagai bentuk penghinaan. Karena gara-gara dia, kita itu berhasil diserang sama-sama belan. Di tanggal 7 Mei 2021, MOP Channel mencapai 1 juta followers di akun Instagram at MOP Channel. Di tanggal 16 Mei 2021, MOP Channel mengadakan live conference dari lagu dari taku Korean version by Petan Petok Putra Onsu di Cuap-cuap Spesial dan merilis lagunya di tanggal 17 Mei 2021. Memang penuh talenta di tanggal 30 Mei 2021. Veteran Petok Putra Onsu merilis lagu setelah mencintai Jepang version bersama Vito Barani. Di tanggal 5 Juni 2021, duo gemas Talia dan Tania berulang tahun dan cuap-cuap berhasil mendapatkan momen seru tersebut. Dan pada tanggal 17 Juni 2021, kakak berada di podcast mengadakan live spesial dari Malang. Kosong, katanya dulu pabrik ini dikosongkan karena keselamatan kerja. Banyaknya itu para pekerja yang, mohon maaf tapi... 4 Agustus 2021, MOP Channel merilis program baru yang mengupas misteri yang ada di dunia, Sisi Dunia. Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Pada tanggal 7 Agustus 2021, MOP Musik kembali merilis lagu dengan judul Ayahku dari Veteran Petok Putra Onsu. Ayahku selalu mendambamu di dalam hatiku, kelah pahlawan hidupku. Dan di tanggal yang sama, channel Youtube MOP Musik mencapai 1 juta subscriber. Di tanggal 13 Agustus 2021, MOP Channel mengadakan pindahan kantor ke kantor yang baru dan super trendy. Mudah-mudahan kantor ini menjadi perkara di dalam MOP, tapi untuk semua yang berkerja di dalamnya. Amin! Di tanggal 15 Agustus 2021 ini, adalah ulang tahun Ayah Ruben Onsu yang dimeriahkan dengan kejutan di pagi hari untuk Ayah. Di tanggal 21 Agustus 2021, MOP Musik kembali merilis lagu Tuhan Jaga Dia yang dibawakan oleh Sarwenda. Tuhan jaga dia, ku mencintainya, biarkan aku selalu bersama dengannya. Di tanggal 28 Agustus 2021, Bunda Sarwenda ulang tahun. Bunda mendapatkan kejutan yang istimewa dan perayaan yang spesial. Tanggal 3 September 2021, menjadi tanggal tayangan perdana dari kakak beradit podcast, Anto Story Jili Tiga. Kamu boleh tunjukin gue ke kita? Di tanggal 15 September 2021, menjadi tayangan perdana juga untuk program Bisik-Bisik Tetangga Reborn. Pada tanggal 17 September 2021, MOP Channel kembali merilis program baru, yaitu Obrolan Rory. Dan pada tanggal 22 September 2021, MOP Channel mengadakan outing yang berlokasi di puncak Bogor. Di tanggal 8 Oktober 2021, MOP Channel menjadi ofisial digital broadcaster untuk live press conference dari Miss Intercontinental. Di tanggal 10 Oktober 2021, MOP Channel kembali merilis program baru yang bertemakan Zodiac, yaitu Astronomob. Di tanggal 17 Oktober 2021, MOP Channel kembali menjadi ofisial digital broadcaster untuk acara pernikahan dari Shiva dan Rido. Pada tanggal 1 November 2021, MOP Channel mengadakan live press conference untuk kakak beradik podcast The Lost World. Di tanggal 7 November 2021, MOP Musik kembali merilis lagu dengan judul Happy Family 2 dari The Onsu Family. Happy, 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 happy family, setiap hari kita selalu happy, tertawa kita a-ayin. Di tanggal 9 November 2021, MOP Channel kembali menjadi ofisial digital broadcaster untuk acara siraman Riyarici. Dan di tanggal 12 November 2021, MOP Channel kembali menjadi ofisial digital podcaster untuk press conference dari Miss Grand Indonesia, Sophia Rogan Sophia Rogan, Miss Grand Indonesia Pada tanggal 4 Desember 2021 menjadi tanggal untuk tayangan perdana dari Kakak Beradik Podcast Challenge Dan di tanggal 18 Desember 2021 menjadi tayangan perdana dari Kakak Beradik Podcast The Lost World Dan tinggal hitung beberapa jam lagi menuju tahun baru 2022 dan akan disambut dengan episode kedua season 1 Kakak Beradik Podcast The Lost World Terima kasih MOP Lover, see you di 2022 Kanan pak.. Kanan pak.. Kanan pak.. Sudah.. Jangan, tidak.. Sabar, jangan, jangan.. Tidak.. Tidak, jangan.. E Corinthians.. Tadi udah tau kayak gitu Mana, mana apa?